Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Arif Hadi Hibatullah Dari kelas C2 Saya angkatan 2019 Ingin menjelaskan tentang Akaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam buhira usaha Area fungsi bisnis yang saya ambil disini adalah Content Creator dan Modifikasi Data Game Saya mengambil judul ini Termasuk ke dalam manajemen bisnis Saya buat tanggal 22 Maret 2021 Nama pelaksana yaitu nama saya sendiri Muhammad Arif Hadi Berikut langkah-langkahnya Yang pertama adalah identifikasi dan mengenali peluang Dan ini kriterianya Di poin 1.1 Prinsip untuk menarik peluang Di identifikasi berdasarkan kualitas esensial Lalu rekaman hasilnya disini Prinsip untuk menarik peluang bisnis Yaitu atraktif, tepat waktu, mengangkat, dan tahan lemak Karena apa disini saya ambil semua Pertama Saya bisa mengejar target Dan bisa mengambil proyek Sesuai tepat waktu Serta Tahan lama Karena setiap event Atau setiap bulan atau tahun Itu bisa saya perbaiki Dan bisa saya tingkatkan Sesuai Dengan Event Yang dilakukan Lalu di poin 1.2 Trend lingkungan bisnis Diobservasi untuk mengidentifikasi Gap Peluang bisnis Dan ide-ide baru Trend lingkungan strategis Saya disini mengambil kekuatan sosial Dan kemajuan teknologi Kekuatan sosial Yaitu pencenderungan sosial budaya Perubahan demokrasi Apa yang dipikirkan orang Lalu kemajuan teknologi Teknologi baru Tuntutan teknologi baru Pengguna baru Teknologi lama Nah disini Di poin titik 2 ini Saya sangat Beruntung Bisa mengerti Lebih Daripada teman-teman saya Terutama Di Judul ini Semisal Ada satu game Yang saya ambil Maka Teknologi itu pun Saya perdalami Dan saya mengerti Lalu Saya terapkan Saya Jual isi data game Ataupun saya modifikasi Lalu saya Bisniskan Menjadi Ladang bisnis Dan itu Sangat menguntungkan Bagi saya Serta Teman-teman saya Disini Poin 1.3 Adalah Karakteristik personal Wirausaha Dikenali untuk Mengidentifikasi Kesenjangan bisnis Karakteristik personal Wirausaha Dapat mencakupi Yang pertama adalah pengalaman Kedua Faktor kognitif Ketiga jaring sosial Dan Kreativitas Kenapa disini Saya ambil semua Karena Saya bisa Mendapati pengalaman Yang sangat Banyak Terutama dari Nol Sampai Saya bisa menjadi Profesional Dalam Memodifikasi Data game Lalu Kami bisa Mempromosikan Melalui jaring sosial Serta Saya Bisa Membuat Sebuah Mod Atau Data game Menjadi Sebuah karya Yang Orang lain Sangat Inginkan Lalu Di poin 1.4 Masalah suatu Bidang Mengidentifikasi Yang dapat Menjadi Peluang Bisnis Masalah Yang pertama adalah Sarana Perasana Yang kedua adalah Komunikasi Dan Publisitas Kenapa Saya ambil dua ini Karena Dari sarana Setentu Di zaman Saat ini Orang Belum tentu Bisa memiliki Apa yang Kita miliki Jadi Saya Mendapatkan Ide Dan langsung Saya terapkan Demi Pasar Modal Tersebut Lalu Di komunikasi Dan publisitas Yaitu Adanya Masalah Seperti Pembajakan Ataupun Masalah Seperti Antara Umur Muda Dengan Umur Tua Lalu Di Poin Dua Mencari Gap Di pasar Dan Membangun Poin 2.1 Metode Ide Identifikasi Untuk Membangun Ide Ide Bisnis Disini Metode Untuk Membangun Ide Ide Mencapai Brainstorming Dan Focus Group Kenapa Yang pertama Saya bisa Belajar Sendiri Dan Belajar Mandiri Serta Saya bisa Menguntukkan Diri Sendiri Dan Kedua Focus Group Yaitu Saya bisa Membangun Sebuah Group Dan Menaikan Stabilitas Group Tersebut Dan Menguntukkan Group Tersebut Lalu Ada Ide Ide Poin 2.2 Kesenjangan Suatu Produk Jasa Di Identifikasi Sesuai Dengan Konteks Pasal Kesenjangan Suatu Produk Atau Jasa Disini Ada Dua Kesenjangan Kualitas Dan Kesenjangan Akses Nah Untuk Akses Sangat Mudah Yaitu Anda Bisa Masuk Group Serta Bisa Mengenali Game Tersebut Atau Misalkan Youtube Saya Bisa Bisa Diperdalami Bisa Dipelajari Dan Bisa Diterapkan Langsung Oleh Anda Sendiri Disini Pindu 2.3 Strategi Mengisi Gap Pasar Identifikasi Berdasarkan Hasil Analisa Kesenjangan Strategi Gap Pasar Yaitu Pengembangan Pasar Menjual Produk Yang Ada Di Pasar Baru Baik Segment Geografis Atau Baru Lalu Pengembangan Produk Menjual Produk Baru Di Pasar Yang Sudah Ada Ya Seperti Yang Saya Bilang Misalkan Game Baru Dan Saya Mengikuti Atau Memodifikasi Lebih Baik Lagi Seperti Itu Misal Saya Membuat Tentang Mobil Nah Orang Sudah Membuat Namun Saya Lebih Bagusin Lagi Saya Perbaiki Dan Saya Tingkatkan Lagi Seperti Itu Lalu Di Poin 2.4 Tipe Ide Ide Identifikasi Berdasarkan Solusi Solusi Yang Ditawarkan Disini Saya Ambil Tipe Ide Ide Ada Dua Menyelesaikan Masalah Lalu Memberi Masalah Keamanan Nah Untuk Membeli Membeli Bisnis Yang Saya Jual Ini Kebetulan Saya Mengikuti Penarapan Keamanan Seperti Orang Lain Yaitu Dengan Identitas Identitas Tersebut Untuk Jaga Jaga Bila Sudah Tersaat Yang Bersanggupan Membuat Pembajakan Atau Hal-hal Yang Diluar Peraturan Lalu Menyelesaikan Masalah Yaitu Saya Bisa Membantu Orang-orang Yang Mempunyai Masalah Ataupun Tidak Mengerti Tentang Pemasangan Atau Tentang Bug Atau Masalah Yang Ada Di Game Tersebut Ide Ide Bisnis Produk Atau Jasa Di Identifikasi Untuk Dikembangkan Ide Ide Bisnis Yang Di Identifikasi Jasa Yaitu Membuat Isi Data Game Baru Atau Modifikasi Data Membuat Lewangan Bagi Para Pemula Bisa Membangun Sumpah Perkumpulan Jasa Endorse Memperi Ilmu Pengetahuan Baru Kepada Pemula Menjangan Kerjasama Dengan Orang Lain Yang Satu Level Untungan Didapat Untuk Sendiri Maupun Group Dari Ini Semua Saya Bisa Mendapatkan Keuntungan Tergantung Dari Apa yang Saya Terapkan Misal Halga Yang Paling Murah Yaitu 30.000 Bisa Saya Tingkatkan Menjadi 50.000 Dan Kita Lihat Dulu Produk Yang Belum Ada Ataupun Produk Yang Belum Tentu Bisa Orang Buat Nah Dari Itu Saya Bisa Membuat Produk Baru Mencari Keuntungan Dan Bila Ada Yang Bisa Membantu Saya Saya Sangat Bersyukur Lalu Saya Bisa Recruit Menjadi Enak Buah Ataupun Partner Lalu Kita Berdua Atau Kami Bisa Bekerja Sama Oke Jadi Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh